Pemirsa tim gabungan TNI Polri ini berhasil menangkap tiga pelaku penembakan terhadap Kapten Abdul Majid, Komandan Tim Badan Intelijen Strategis wilayah PDI Aceh. Berdasarkan pengakuan para pelaku, terungkap motif penembakan adalah perampokan. Selamat pagi, rekan-rekan media, saya cakapkan sekalian sebelum kita memulai. Terima kasih. Berdasarkan pengakuan para pelaku, kemudian ada rekan-rekan kami dari Pondang IM, dari Subtenpon BD yang sama-sama berkesempatan hadir di pagi ini untuk sama-sama memberikan keterangan kepada rekan-rekan media. Kami dari Ponding BD pada intinya ingin menyampaikan bahwa dalam beberapa waktu ini secara intens kami telah bekerja sama dengan baik dengan kejadian Ponding BD, 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 Ponding BD untuk bersama-sama berkesempatan. Ponding BD yang terjadi di Desa Loppanah, Ponding BD, Ponding BD Ponding BD pada hari Jumat 28 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 di Harta Inggris. Sehingga selanjutnya dalam 2-24 jam ketiga pelaku berhasil ditangkap oleh fotonil PORFIDI. Kami dari Kota Eruz 0102 PD sangat mengapreti perhasilan penangkapan para pelaku ini yang dilakukan oleh PORFIDI berkata jajaran yang dalam waktu singkat dapat menangkap pasaran ini dengan cepat dan cepat. Selanjutnya kami menyediakan proses penegakan hukum dan pengembangan maupun diberikan terhadap TORFIDI kepada PORFIDI. Kami juga mengimbau kepada masyarakat di Kabupaten PORFIDI berusia dan dirijaya agar tidak bersasak dengan situasi yang berkembang dan rekan-rekan media juga dapat memberitahkan secara proyek. Tiga pelaku ditangkap di dua lokasi berbeda di sekitar PIDI Aceh pada minggu pagi. Dari hasil pemeriksaan terhadap para pelaku diketahui bahwa salah satu pelaku berinisial M kenal dan memiliki hubungan pertemanan dengan korban. Dari hasil penyelidikan juga terungkap, perampokan menjadi motif dibalik kematian Kapten Abdul Majid. Dari tangan korban, pelaku menggasak uang 35 juta rupiah. Dari hasil penangkapan, polisi menyita satu pucuk senjata api beserta amunisi dan uang tunai 35 juta rupiah. Terima kasih. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa Jangan lupa, 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 jangan l melaksanakan penembakan dilaksanakan oleh pelaku pada saat terjadi penembakan tersangka ini kemudian mengambil kemudian kemudian tersangka ini melakukan diri untuk korban untuk korban dan salah satu kawan itu kemudian dibawa oleh masyarakat ke rumah sakit di perusahaan untuk biasa itu untuk perusahaan penembakan untuk perusahaan penembakan kami mendapatkan informasi dari masyarakat terkait keberadaan salah satu orang terduga melakukan tersangka dalam kasus penembakan dan penembakan yang terjadi di Gampung Rupanak dari informasi tersebut kemudian kami laksanakan penyelidikan penyelidikan dan sekitar pukul 00.15 kami laksanakan penembakan penyelidikan 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 di Gampung Rupanak di Gampung Rupanak dan pada saat kami laksanakan penelidikan kami menemukan sebuah tas koran hitam yang didalamnya terdapat satu buah amunisi akib kalibat 5,56 kemudian setelah kami melaksanakan pendalaman terhadap tersangka di yang bersantukan mengakui menyimpan sebuah senjata sebuah senjata api disemak-semak di sekitar pukul capi atau selesai di Gampung Rupanak ini kemudian tim ya dengan membuat tersangka usaha untuk mencari senjata api dan kami temukan senjata api yang dimungkus dengan klasik warna hitam di dalam sebuah 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 ya kita atas pertanyaannya dapat kami jelaskan kepada kesemua bahwa korban korban berada di lokasi kejadian itu diadak oleh tersangka M jadi di awal tersangka M mengajak korban untuk ketemu temannya untuk ketemu temannya dan tidak ada kaitan sama sekali dengan permasalahan lain jadi mungkin memang untuk ketemu temannya jelas banget terima kasih saya nurdhari waktan popularkas.com nurdhari waktan popularkas.com ini yang saya tanya bagaimana tersangka bisa memiliki senjata pilihan prosesnya bagaimana kemudian jangka waktu ketika tersangka mengatur strategi rencana pembunuh penembakan terhadap anggota ini itu sudah berapa lama penembakan 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 ini kami berpindik sedang-sedang terkait asal musul senjata yang digunakan untuk melakukan kedepakan kami sudah menanyakan kalau dia membuat senjata tersangka D dan dari keterangan yang sampai tersangka D senjata yang digunakan tersebut merupakan senjata sisa publik kemudian mereka yang merencanakan itu dilaksanakan sehari sebelum sehari sebelum yang merencanakan pada teman semua bahwa hasil pendapatan yang berkaitan dengan modif sejadinya aksi perampokan dan penyebabkan terhadap salah seorang kota TNI dan juga mengurupannya pada jamis tanggal 28 2021 sampai dengan saat ini tidak ada motif lain jadi murni memang perampokan karena ingin menguasai uang milik korban untuk kedekatan korban dengan pelaku ini seperti apa hasil pendalaman kami terhadap salah seorang pesantar yang berdini Sial M mengaku bahwa yang pesantar memang sudah kenal lama dengan korban A tapi dalam kapasitas sebagai teman biasa tidak ada hubungan sepatnya krusus atau biar kejutan lain kalau yang kami tahu dari keterangan persangka M yang pesantar hanya tahu kalau korban A adalah watan E TNI sebetulnya Pak Pak Apokres kenapa korban membawa uang yang gagam dimulah banyak begitu Pak Pak ini yang perlu kita dalami kembali ya pada sekalian sesuai penyampaian dari persangka M kebiasaan ya kebiasaan dari korban A beliau atau almarhum sering membawa uang yang gagam dimulah banyak jadi nanti akan kami sampaikan setelah ada hasil pengomong depan kebiasaan apakah polis yang sudah menggantungi identitas teman korban yang yang tidak ada di sini sudah jadi yang sudah kita ditutupi keterangan juga dan dari hasil pendalaman kami yang bersangkutan murni memang pengisasi korban juga itu dari sipil atau dari rekanan mata TNI berarti dipilihkan ada perbedaan senjata sepanjang bagaimana sih polis ini bisa mendeteksi keberadaan senjata itu dan peredarannya jadi berkaitan dengan masih adanya tetapi peredar dilakukan jadi tentunya kami tidak bisa bekerja sendiri kami butuh bantuan dari masyarakat khususnya karena keberadaan masyarakat ini ada di di konsister masyarakat kalau kami tidak mendapatkan informasi di masyarakat sudah juga kami untuk mengetahui siapa saya menyimpan ini bisa dipastikan maksudnya dari keterangan yang disampaikan oleh tersangkat D selaku yang pemilik yang menguasai senjata yang mantan senjata tersebut berasal dari sisa kumpik yang pernah jadi kalau itu berapa kali tembakan satu lombang kita lihat keterangan dari persangka yang memasarkan penembakan penembakan hanya dirasakan satu kali ya ya Terima kasih.